Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat berakhir pekan kepada seluruh rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tentang fitur-fitur baru yang terdapat pada pembaruan sistem isi desk kali ini video ini mungkin akan sangat berguna bagi setiap operator isi desk di seluruh Indonesia dan juga bagi desa-desa yang mencoba masih mencoba demo atau trial isi desk dan untuk rekan-rekan perangkat desa yang belum tahu apa itu aplikasi isi desk aplikasi isi desk adalah aplikasi pelayanan dan administrasi desa terpadu yang mana pada pembaruan kali ini ada beberapa fitur tambahan yang mencakup pelayanan ekspedisi surat dan juga pajak bumi dan bangunan atau PBB langsung saja saya praktekan atau saya tunjukkan fitur-fitur mana saja yang baru pada upgrade sistem kali ini kita tunggu beberapa saat ya ini adalah tampilan dashboard atau halaman awal aplikasi isi desk tidak ada atau tidak banyak yang berubah dan tidak ada pembaruan juga langsung pada fitur baru yang pertama yaitu pelayanan publik cepat kita masuk ke data penduduk kita pilih data individu disini akan tampil seperti biasa data individu dan tidak ada perubahan juga ada nama nick no kakak yang menjadi perubahan disini yang sebelumnya untuk melihat data ini hanya menampilkan data individu itu dan berupa list untuk sekarang sudah ada pembaruan yaitu form sudah berubah sudah disusun secara rapi mari kita lihat perubahannya kita klik tombol mata disini setelah kita klik maka akan muncul tampilan form seperti CV dari Bapak Mustafa Ita Casmita SPD nah data data ini kita bisa kembangkan jikalau Bapak Mustafa ini membutuhkan untuk membuat surat layanan seperti contoh Bapak Mustafa ini ingin membuat surat keterangan usaha untuk dia jika sebelumnya kita harus ke menu layanan terpadu terlebih dahulu pada fitur baru ini kita hanya perlu melihat pada bagian sini layanan cepat dan disampingnya ada kotak kita klik maka akan tercek list dan akan muncul list-list surat yang bisa kita buat dengan menggunakan data dari Bapak Mustafa karena listnya terlalu banyak mungkin kita akan kesulitan untuk mencari suratnya maka kita akan mencari saja langsung disini surat keterangan usaha akan muncul tiga hasil yang memiliki tingkat kesamaan dengan pencarian kita ini misalkan Bapak Mustafa ini ingin membuat surat keterangan usaha yang belum berizin kita hanya cukup mengklik disini kita tunggu beberapa saat dan hasilnya pun muncul surat keterangan usaha dengan data dari Bapak Mustafa secara langsung disini kita tidak perlu mengisinya lagi satu persatu karena sistem sudah membuatnya otomatis terisi dengan data Bapak Mustafa kita hanya perlu mengisi bidang usaha apa yang akan dilakukan Bapak Mustafa ini dengan surat keterangan misalkan saya ini misalkan dia ingin ini untuk modal usahanya modal usaha warung disini kita pilih apakah atas tangannya atas nama kepala desa ataupun sekretaris desa misalkan Bapak kepala desanya tidak ada kita klik disini atas namanya maka akan berubah seperti ini jika kita sudah pastikan data sudah lengkap dan benar kita bisa memilih apakah kita akan mencetaknya atau mengunduhnya jikalau kita membutuhkan file subcoffee nya kita bisa mengunduhnya terlebih dahulu lalu mencetaknya jika tidak merasa tidak perlu kita bisa langsung mencetaknya kita akan contohkan yang langsung mencetaknya dulu ya kita klik cetak tunggu beberapa saat maka akan muncul Windows atau tab baru seperti ini untuk print jikalau printer Bapak dan Ibu sudah disesuaikan sebelumnya Bapak dan Ibu tidak perlu untuk untuk mengatur terlebih dahulu propertisnya bisa langsung klik OK dan jikalau merasa perlu untuk merubah ukuran kertas atau sebagainya bisa ke propertis terlebih dahulu Hai setelah klik OK maka maka surat akan diprint secara otomatis ke printer Bapak dan Ibu sekalian Hai dan jika merasa perlu untuk memiliki soft copy nya bisa klik unduh disini tunggu beberapa saat sampai sistem selesai memproses nah maka akan muncul dialog download seperti ini karena saya menggunakan IDM Ayo kita klik start download minimize tunggu selesai maka hasil surat sudah kita dapatkan hai 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 ya untuk Hai pembuatan surat mungkin hanya sekian Hai dan selanjutnya ada ekspedisi surat Hai surat masuk dan surat keluar Hai Hai menu ekspedisi surat ini hanya dipungsikan untuk mendata atau melis surat-surat pasuk yang keluar Hai di desa masing-masing kita hanya perlu menambahkan data Hai maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu tinggal isikan sesuai kebutuhan setelah itu Klik Submit maka data surat akan tersumpan Hai Ayo kita lihat lagi kedata individu setelah kita klik tombol mata ini akan muncul serupa form jika bapak dan ibu membutuhkan print data individu secara langsung bapak dan ibu tinggal langsung menekan tombol print disini maka form akan otomatis tercetak ya mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan semoga dapat lebih membantu bagi desa-desa yang sudah menggunakan isi des dan untuk desa-desa yang belum menggunakan isi des semoga kita bisa segera melakukan kerjasama agar kita bisa menjadi keluarga besar isi des dan saling membantu untuk mengembangkan isi des demi kepentingan desa di seluruh Indonesia cukup sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati